Apa kabarnya Mbak Yadi? Baik, Alhamdulillah Senang iNews Eddie bisa ketemu dengan Mbak Yadi Pertama, kita sampai menunggu Keputusan Besta KPU Saya menghima semua pihak pertunangan diri Yang tidak mengeluarkan kalimat yang beropakatif Yang bisa membuat orang menjadi emisi Apalagi ini sudah bulan kemampuan Lebih baik kita menggencarkan ibadah Lebih baik kita menggencarkan berbuatan Yang melakukan banyak kegiatan kegiatan sosial Sehingga mungkin banyak pahala yang bisa didapat kira-kira Kalau kami keluarga Gusti Mbak selalu di doktrin Bahwa kita harus membuat untuk masyarakat Membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kebaikan Menurut masyarakat Dimanapun posisi kita berani Jadi buat saya posisinya diperlukan Tahan, diperlukan diperlukan Tahan, tidak akan membutuhkan diri untuk kami Untuk tetap berusaha merujukan masyarakat yang Memang menjadi kita cita-cita bersama Masyarakat secara, masyarakat yang lapor Dan masyarakat yang toleran Kalau lagi 5 soal edukasi ini khusus untuk Gusti Mbak Alhamdulillah kalau imauan saya untuk studian Ya ikut untuk mencoba merendahkan suasana Agar tidak ada ekskalasi emosi yang harus berkelanjutan Dan kemudian kalau ada yang melakukan Supaya provokasi-provokasi Kita coba bersama-sama untuk menenangkan Kita bersama-sama merangkul Kalau sudah keputusan rakyat sudah ada Tambah 2.0.0 nanti Semua pihak kita imbau Untuk menerima hasilnya Keputusan KPU kita hormati Dan semua pihak baik yang kalah Sebaiknya menang Semua saling merangkul Kebetulan kami punya program Namanya Desa Damai Desa Damai ini adalah Sebuah program yang melabungkan Berbagai macam pendekatan Kita ingin menciptakan Masyarakat yang damai Di tingkat akar rumput Masyarakat sejahtera Masyarakat yang makmur Masyarakat madani Jadi mereka memang Masyarakat yang hidupnya juga makmur Tapi di antara mereka Kecita kebuyupan Cerita kebukunan Itu yang kita Itu yang coba kita Kepanamai Kita coba mengusung Alhamdulillah Dari badan PBB Yang namanya UN Wangan Kemudian melihat program kita Dan sangat tertarik Untuk bekerjasama Jadi pada saat ini Sudah ada sekitar 30 desa Sudah menjadi bagian dari jaringan kami Dan bahkan ada keinginan Dari PBB sendiri Untuk membawa model ini Ke Afrika Maupun ke negara-negara Timur Tengah Karena dianggap tingkat keberhasilannya Luar biasa Bagamai sendiri Yang kita lakukan adalah Memfasilitasi Masyarakat Untuk lebih berdaya secara ekonomi Kita membuka ases pengodalan Kita memberikan Kehatihan-kehati ekonomi Misalnya kita bantu Packagingnya lebih bagus Marketingnya dan lain sebagainya Tapi di sisi lain Tapi di sisi lain kita juga Memfasilitasi masyarakat Agar menciptakan mekanisme-mekanisme Di desanya Untuk menjaga konflik Jadi kalau ada konflik Ekonomi dan penciptaan toleransi Harus berjalan seiring Gak bisa sendiri-sendiri Kalau orang kulitnya lapar Dia gantung dengan konflik Tapi kalau orang Mau maju Mau makmur Maka desanya Harus dikundanamai dulu Karena gak akan ada Kemajian umum ini Jadi semuanya itu Saling bertautan Semua apa yang telah diberikan Kesempatan Atau amanah Yang telah diberikan kepada kami Itu harus di jaga dengan sebaik-baiknya Apalagi amanah dari masyarakat Itu harus di jaga dengan sebaiknya Tapi di posisi manapun Komitmen Pak Kami sama Mengabdi untuk masyarakat Terima kasih banyak ya Mbak Yeni Semoga semakin sukses Amin Kami bisa ngobrol panjang lebar Mbak Yeni Terima kasih